Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dang sekalian Kali ini kita berada di Jalan Danau Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Indonesia, nah sahabat dang sekalian Di depan saya ini adalah Yang listrik Nah jadi sahabat dang sekalian Perlu diketahui bahwa Di sini Beberapa waktu yang lalu Ada pelebaran jalan Nah mestinya Tiang listrik ini pada saat Ada pelebaran jalan Dinas terkait dalam hal ini Dinas PU Tentu di perencanaannya Mereka kemudian sudah memetakan Bahwa ada pelebaran jalan Yang di sana ada tiang listrik Yang kemudian masuk Dalam badan jalan Pada saat terjadi pelebaran jalan Nah mestinya Di perencanaan itu Dinas terkait dalam hal ini PU Mesti Menyampaikan kepada pihak PLN Agar kemudian memindahkan Tiang listrik Yang nanti berada di badan jalan Pada saat terjadi pelebaran Jika tidak dipindahkan Nah ini sangat disayangkan sekali Seperti apa sebetulnya di perencanaan Lalu kemudian pada pelaksanaan Pelebaran jalan ini Ternyata tiang listrik Ini masih berdiri di sini Nah jadi sabar dan sekalian Ini tentu menjadi pemandangan yang tidak Baik Kembali lagi bahwa bagaimana perencanaannya Harusnya pada proses perencanaan itu Betul-betul sudah disampaikan kepada pihak PLN Nah kita tidak tahu seperti apa prosesnya Tapi yang jelas bahwa Ini Pelebaran jalan ini dengan Masih tetap beradanya Tiang PLN Tiang listrik Di badan jalan ini adalah sebuah Kesalahan atau kekeliruan Nah tentu sahabat dan sekalian Jika Sahabat dan sekalian Melihat Hal ini Atau kemudian melihat ada Di badan jalan Tiang listrik Maka Sahabat sekalian berada di Provinsi Bengkulu Mudah-mudahan Sahabat dan sekalian Kita berharap Pihak-pihak terkait Agar kemudian ini Memperhatikan ini Mengevaluasi ini Dan memindahkan Tiang listrik ini Dari badan jalan Kita akan lihat juga nanti Beberapa Jadi bukan hanya disini Tapi beberapa Tiang listrik Ada juga disana Kemudian disana nanti Kita akan Videokan juga Bagaimana tiang listrik Di jalan danau ini Berada di Badan jalan Sekali lagi bahwa Jika Sahabat dan sekalian Melihat hal ini Berarti Sahabat Sedang Berada Di Provinsi Bengkulu Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati selamat menikmati